Limbah botol plastik bekas kerap dianggap sebagai barang tak bernilai dan tak mempunyai kegunaan. Dengan berbekal inovasi dan kreativitas seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bandung, mengubah botol bekas menjadi barang bernilai ekonomi. Tak hanya menjual karya seninya, di masa pandemi seperti ini, ia memberikan pelatihan untuk warga sekitar agar membantu dan meningkatkan perekonomian. Hiasan dinding yang Anda lihat ini sangat unik dan berkelas kan? Tapi siapa mengira semuanya dibuat dari barang bekas? Ya, limbah botol bekas ini disulap menjadi barang yang eksklusif. Berawal dari keprihatinannya terhadap masalah lingkungan, di tangan elis warga Katapang Kabupaten Bandung, botol bekas yang biasanya dibuang kini dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bermanfaat. Tak hanya itu, dengan adanya pandemi ini, ia pun memberikan pelatihan untuk warga yang ingin menambah penghasilan. Ya, awalnya kan saya minum air mineral, udah gitu botolnya kan banyak, karena saya mikir sampahnya banyak banget gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin lah jadi hiasan. Pertama, dibikin jadi bunga-bunga gitu. Kedua, saya coba bikin bingkai cermin ini. Nah, ternyata kan pas kesini-sini, teman saya pada suka. Akhirnya saya jualin, ya itu. Dari situ mulai. Pelatihan pemanfaatan limbah botol ini pun disambut dengan antusias oleh warga sekitar. Selain menambah ilmu, pelatihan ini pun membantu perekonomian karena hasilnya dapat dijual. Bermanfaat lah buat hiasan di rumah. Daripada banyak botol bekas di rumah, mending dimanfaatin buat hiasan. Bisa dijual juga. Untuk mengikuti pelatihan di sini, harus membawa sendiri bahan botol plastik yang sudah tidak terpakai. Biasanya mulai dari tahap awal hingga bisa dibutuhkan tiga kali pertemuan. Dan yang paling penting, para warga sekitar yang mengikuti pelatihan tidak dipungut biaya. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung